hai oke sobatku semua berjumpa lagi dengan saya di channel of Indonesia Oke sobatku semua masih saya akan bahas di seputaran pahlawan teman-teman ya Oke sobatku semua siapa sih yang enggak kenal dengan pulau Dewata pulau yang sangat terkenal ini memiliki beberapa tempat wisata seperti Tanah Lot ini teman-teman yang berada di Kabupaten Tabanan dan juga ada Pura Ulun Danu Beratan sebagai salah satu Pura Kayangan Jagad di Bali yang terletak juga di daerah Kabupaten Tabanan dan juga ada Pura untuk umat Hindu di sana teman-teman ya untuk persembahyangan umat Hindu di sana menjadi daya tarik tersendiri untuk turis panca negara atau turis asing teman-teman Oke sobatku semua siapa nih yang belum pernah ke sana silahkan komen nanti aku ajak ke sana ya Oke temanku semua yuk kita simak 7 pahlawan dari pulau Dewata Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kerajaan di masa lalu yang terus berjuang mengusir penjajah Belanda perjuangan masyarakat Bali dalam mengusir penjajah Belanda ini melahirkan beberapa tokoh dari sana yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional berikut adalah 7 pahlawan dari Bali 1. Igusti Ketut Jelantik tokoh asal Bali yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pertama bernama Igusti Ketut Jelantik pahlawan nasional yang satu ini lahir di Karangasem Bali pada tahun 1800 selama periode tahun 1846 1848 dan 1849 Igusti Ketut Jelantik memimpin perlawanan rakyat Bali terhadap invasi Belanda perlawanan ini terjadi karena pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin menghapuskan tawan karang yang berlaku di Bali tawan karang merupakan hak bagi raja-raja yang berkuasa di Bali untuk mengambil kapal yang kandas di perairan Bali kapal-kapal yang kandas itu bisa diambil alih serta dimiliki seluruh isinya setelah melalui perjuangan panjang Igusti Ketut Jelantik gugur dalam penyergapan Belanda pada tahun 1849 dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1993 melalui surat kepres Rino 077 TK 2 Igusti Ngurah Rai tokoh pahlawan nasional dari Bali berikutnya bernama Igusti Ngurah Rai yang lahir di carang sari tanggal 30 Januari tahun 1917 Igusti Ngurah Rai Rai dikenal melalui perjuangannya dalam perang Puputan Margarana melawan Belanda pada tahun 1946 saat perang itu terjadi Igusti Ngurah Rai menjabat sebagai kepala divisi Sunda kecil dengan pangkat kolonel perang Puputan sendiri dimaknai sebagai perang hingga titik darah penghabisan pada saat itu Igusti Ngurah Rai yang masih berusia 29 tahun gugur di medan perang bersama 95 orang pasukannya kini namanya diabadikan di Bandara Internasional Ngurah Rai dan Pasar Bali 3. Untung Surapati Untung Surapati merupakan seorang rakyat jelata yang berhasil naik jabatan sebagai penguasa di Pasuruan, Jawa Timur Untung Surapati yang memiliki nama asli Surawira Aji lahir di Bali tahun 1660 Untung Surapati beberapa kali terlibat dalam pertempuran dengan pasukan VOC Puncaknya pada tahun 1686, Untung Surapati dan pasukannya berhasil membunuh 74 orang pasukan VOC termasuk Kapten Tak yang menjadi pimpinan Atas restu dari Sultan Amangkurat II, Untung Surapati diizinkan untuk menguasai Pasuruan Untung Surapati lantas menjadi Bupati Pasuruan dengan gelar tumenggung wira negara Memasuki tahun 1703, Mataram Islam terjadi perebutan tahta antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger Amangkurat III yang kalah lantas melarikan diri ke arah Pasuruan dan minta perlindungan dari Untung Surapati Tentara gabungan VOC dan Mataram melantas menyerang Pasuruan Serangan pada tanggal 17 Oktober tahun 1706 itu menewaskan Untung Surapati, tepatnya di Bangil 4. I. Gusti Ngurahmade Agung tokoh Bali yang menjadi pahlawan nasional berikutnya bernama I. Gusti Ngurahmade Agung I. Gusti Ngurahmade Agung merupakan pria asal Denpasar, Bali, yang pada tahun 1902 dinobatkan menjadi Raja Badung ke-7 Sebagai seorang raja, I. Gusti Ngurahmade Agung dikenal sebagai sosok yang pemberani serta pantang menyerah demi rakyatnya I. Gusti Ngurahmade Agung sangat menentang adanya perjanjian kuta yang terjadi antara Raja-Raja Bali dengan pemerintah kolonial Belanda Pertempuran rakyat Bali yang dipimpin I. Gusti Ngurahmade Agung melawan Belanda pecah pada tahun 1906 Dalam Perang Puputan Badung tersebut, I. Gusti Ngurahmade Agung dan pasukannya gugur Ia wafat pada tanggal 22 September tahun 1906 di Badung, Bali 5. Dewa Agung Istri Kanya Dewa Agung Istri Kanya dikenal sebagai seorang wanita tangguh yang gigih melawan Belanda Dia mendapat julukan wanita besi karena berhasil membunuh seorang jenderal Belanda Dewa Agung memimpin Bali pada periode tahun 1814 hingga 1850 dengan gelar Ratu Perawan, Klungkung Dewa Agung memimpin perlawanan rakyat Klungkung menentang invasi Belanda terhadap desa Kusamba, Bali Dia juga memimpin penyerangan balasan terhadap Belanda di Kusanegara yang berujung pada tuasnya pemimpin Belanda, Mayor Jenderal A. F. Michils 6. I. Gusti Ketut Puja I. Gusti Ketut Puja lahir di Bali pada tanggal 19 Mei tahun 1908 Kiprahnya dalam politik nasional mulai terlihat ketika Jepang membentuk PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Dalam badan PPKI yang dipimpin Soekarno itu Ketut Puja ditujuk menjadi salah satu anggota mewakili Sunda Kecil Sunda Kecil adalah nama yang digunakan untuk menunjukkan daerah Bali dan Nusa Tenggara saat ini Pada saat Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 22 Agustus 1945 Ketut Puja diangkat sebagai gubernur Sunda Kecil pertama 7. Ida Anak Agung Gede Agung Ida Anak Agung Gede Agung lahir di Gianyar, Bali pada tanggal 24 Juli 1921 Dia merupakan seorang ahli sejarah dan tokoh politik Indonesia sekaligus sebagai Raja Gianyar Peran Ida Anak Agung Gede Agung di dunia politik dimulai di negara Indonesia Timur, NIT Awalnya dia menjadi Menteri Dalam Negeri Pada Kabinet Persatuan Nasional, Ida Anak Agung Gede Agung diangkat menjadi Menteri Masalah-Masalah Kemasyarakatan Berikutnya dia pernah menjadi Duta Besar Ri untuk Belgia tahun 1952, lalu Perancis dan Austria pada 1953 Ida Anak Agung Gede Agung meninggal pada tanggal 22 April tahun 1999 Dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November tahun 2007 Ida Anak Agung Gede 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 Ag